Untuk mengetahui aliran dana yang ada di rekening anaknya, keluarga Brigadir Noviensya Yosua mendapat cetak rekening koran dari Bank BNI Cabang Jambi. Rekening koran ini sudah beberapa bulan lalu diminta, namun belum diberikan dari Bank BNI dengan bermacam alasan. Namun upaya itu tidak menyerutkan niat keluarga untuk mengetahui aliran dana masuk dan keluar dari rekening Brigadir Yosua. Usaha keras yang dilakukan keluarga membuahkan hasil. Pihak Bank BNI akhirnya menyerahkan cetak rekening koran korban kepada keluarga. Sampai saat ini sudah empat rekening koran yang didapat orang tua Yosua. Sementara itu Kepala Cabang BNI Wilayah Jambi mengatakan, selama ini pihaknya tidak mempersulit untuk mencetak rekening koran kepada pihak ahli waris dari Brigadir Yosua. Namun semata-mata pihak Bank butuh kehati-hatian untuk melindungi nasabahnya. Selain itu untuk melengkapi persyaratan permintaan cetak rekening koran. Dengan komitmen kami, begitu datanya lengkap, begitu datanya lengkap kami kirimkan ke cabang pembuka. Jadi kami kemarin itu menyiapkan dokumen dari ahli warisnya. Jadi ahli warisnya menyerahkan lengkap di hari Kamis, kalau sudah kirimkan ke cabang pembuka, dan hari ini kami serahkan sama ahli warisnya. Saat ini pihak keluarga juga belum mempublikasikan berapa jumlah nilai uang yang ada di dalam rekening almarhum Brigadir Yosua semasa menjadi Aju dan Ferdi Sampo.